Sitangan S.A.K.T.I. Jilid 06 Kembali keluarga Ketua Pao Beng Pai nampak saling berbisik Agaknya Siang Koan Eng meminta perkenan kepada ayahnya untuk mewakili ayahnya menyambut tantangan Tosub Pek Lian Kau itu Siang Koan Kuk mengangguk memberi izin dan dari tempat duduknya, Ketua Pao Beng Pai itu berkata kepada Kui Tiansu Sobat, kenapa Pek Sim Siansu tidak datang sendiri? Mendengar pertanyaan itu, Kui Tiansu mengerutkan alisnya Pek Sim Siansu adalah Ketua Pek Lian Kau yang masih terhitung Paman Gurunya Kiranya Ketua Pao Beng Pai ini mengenal Ketua Pek Lian Kau pula Pang Cu, Ketua kami mengutus kami untuk datang sebagai Wakil Pek Lian Pai Supaya melihat apakah Pao Beng Pai cukup pantas untuk menjadi rekan seperjuangan Ketua kami adalah Paman Guru kami Andai kata Pek Sim Siansu sendiri yang datang, tentu akanku sambut ajakannya untuk berlatih pedang Akan tetapi sekarang hanya murid keponakannya yang datang Aku akan mewakilkan saja kepada putriku untuk bertanding ilmu pedang Siang Koan Eng kemudian bangkit dan dengan tenangnya melangkah menghampiri Tosub Pek Lian Kau itu Semua orang memandang kagum dan juga tegang Gadis itu nampak demikian lembut dan anggun, cantik jelita Bagaimana akan dapat menandingi seorang tokoh Pek Lian Kau yang sudah terkenal akan kelihayannya Kui Tian Ju sendiri mengerutkan alisnya dan memandang rendah Dia sudah pandai bermain pedang sebelum gadis yang usianya baru 20 tahun lebih ini lahir Dia telah menguasai ilmu pedang selama puluhan tahun Sedangkan gadis ini paling banyak hanya belajar silat selama belasan tahun saja Apalagi dalam hal pengalaman bertanding Sudah ratusan kali dia bertanding melawan orang-orang yang liai Sedangkan gadis ini mungkin belum pernah bertemu tanding yang sungguh-sungguh Kui Tian Ju tersenyum pahit karena merasa sangat direndahkan dengan kemunculan seorang bocah untuk menandinginya Diam-diam dia mengerahkan ilmu sihirnya Setiap orang Tosub Pek Lian Kau yang sudah tinggi kedudukannya tentu pandai menggunakan ilmu sihir Ia lalu mengerahkan kekuatan sihirnya terhadap gadis di depannya Sepasang matanya bagai menembus macu gadis itu Sedang mulutnya berkemak kemik membaca mantra Kemudian terdengar suaranya yang menggetar mengandung penuh ngibawa Nonah yang begini muda bagaimana hendak bermain-main dengan pedang yang tajam? Bila tergores sedikit saja, kulitmu yang halus akan berdarah dan engkau akan menangis karena ngeri Nah, sekarang pun engkau sudah ingin menangis Menangislah, Nona, menangislah karena engkau memang pantas dikasehani Menangislah Kui Tian Ju merasa diremahkan, maka kini dia hendak membalas dan membuat malu keluarga ketua Pao Beng Pai dengan ilmu sihirnya Akan tetapi, gadis itu tidak menangis, malah memandang kepadanya dengan matanya yang mencorong Lalu bertanya dengan suara yang sungguh-sungguh Totiang, bagaimana sih caranya menangis itu? Aku tidak pernah menangis, harap Totiang memberi contoh Tentu saja Kui Tian Ju merasa heran Seorang gadis muda tidak pernah menangis? Sungguh aneh Bagaimana caranya menangis? Engkau sungguh belum tahu? Begini, Nona, beginilah caranya orang menangis Dan Tosu itu lalu mengeluarkan suara tangis sambil menutupi muka dengan tangan kiri Sedangkan tangan kanannya tetap memegang pedang Hu-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh Terdengar suara orang-orang tertawa geli karena pertunjukan itu memang lucu sekali Kakek yang tubuhnya pendek kurus dan mukanya keriputan sehingga nampak amat tua itu Yang mengenakan jubah pendeta, tokoh pet, lian kau Sekarang seperti anak kecil menangis di depan siang koaneng yang cantik dan kini tersenyum-senyum mengejek Mendengar suara tawa orang-orang di situ, Kui Tian Ju baru menyadari keadaannya Diam-diam dia terkejut Sihirnya yang dikerahkan untuk memaksa gadis itu menangis bahkan seperti senjata makan tuan Gadis itu ternyata tak terpengaruh sihirnya, bahkan menggunakan kekuatan sihir itu Ditambah kekuatannya sendiri, membuat pengaruh itu membalik sehingga dialah yang lalu menangis Tanpa disadarinya sendiri bahwa ia telah melakukan perbuatan yang lucu dan memalukan Tentu saja Kui Tian Ju marah sekali, akan tetapi ia bukan seorang bodoh atau ceroboh Dia adalah seorang tokoh pek lian kau yang sudah berpengalaman Maka biarpun dia mendapat malu di depan banyak orang Namun dia dapat melihat kenyataan dan tidak menuruti hawa nafsu amarah Dia menyadari bahwa dia sudah membuat kesalahan besar Keliru menafsirkan orang dan terlalu memandang rendah gadis putri tuan rumah itu Dia pun sudah mendengar bahwa siang keankok adalah seorang bangsawan keturunan keluarga kerajaan Beng yang selain tinggi ilmu silatnya, juga menguasai ilmu sihir Maka tidak mengherankan kalau putrinya juga pandai ilmu sihir Hem, Nona masih muda sudah lihai dan juga cerdik sekali sehingga aku terjebak Nah, sekarang aku ingin melihat kehebatan ilmu pedangmu, Nona Dia menggerakkan tangan dan memutar-mutar pedang di atas kepala Sedemikian kuat dan cepatnya sehingga pedang itu lenyap bentuknya Berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan matu dan terdengar bunyi desing yang menyeramkan Siang keaneng masih tersenyum mengejek Tangan kanannya bergerak dan dia sudah mencabut pedangnya yang beronce merah Sedangkan tangan kirinya tetap memegang hutim, kebutan, yang bergagang emas dan bulunya merah mengkilap itu Dengan sikap tenang gadis itu menyilangkan pedang dan kebutan di depan dada Lalu berkata, Totiang, aku sudah siap, silakan mulai memperlihatkan ilmu pedangmu yang hebat Dalam ucapan yang dingin ini terkandung tantangan dan juga ejekan yang terasa sekali oleh kuit yang juh sehingga membuatnya marah sekali Akan tetapi hanya ditahannya di dalam hati Ini memang merupakan siasat yang cerdik dari siang koaneng Kemarahan akan dapat melemahkan orang, membuat orang menjadi kurang waspada Maka bagi seorang ahli silat, marah pada waktu bertanding merupakan tantangan besar karena hanya akan merugikan diri sendiri Kuit yang cu yang sudah hamat marah itu tidak mau lagi bersikap sungkan Sebenarnya, sebagai seorang yang jauh lebih tua, apalagi memiliki kedudukan tinggi sebagai wakil sebuah perkumpulan besar seperti Pek Lian Pai Seharusnya dia merasa malu bila harus menyerang lebih dahulu dalam sebuah pibu melawan seorang gadis muda Akan tetapi karena sudah hamat marah, dia tidak lagi peduli dan putaran pedangnya di atas kepala semakin kuat dan cepat Nona, jaga baik-baik seranganku ini bentaknya dan pedang itu makin cepat berdesing membentuk sinar yang membentuk gulungan lingkaran Lalu dari lingkaran itu mencuat sinar menyambar ke arah siang koaneng secara bertubi-tubi Gadis itu pun menggerakkan pedangnya untuk menangkis sementara kakinya membuat langkah-langkah melingkar sehingga semua serangan itu gagal, luput atau tertangkis Kemudian sambil menangkis, dia pun membalas dengan serangan hutin di tangan kirinya Begitu digerakan, bulu hutin yang lemas itu berubah kaku seperti kawat baja, dapat dipergunakan untuk menusuk, akan tetapi juga dapat lemas seperti rambut yang dapat membelit lawan Pertandingan itu berlangsung dengan seru sekali Karena merasa dirinya sebagai wakil perkumpulan besar, tentu saja Kui Tian Ju tidak mau kalah melawan seorang gadis Dia pun mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua jurus ilmu pedangnya Namun agaknya sedikit banyak gadis itu mengenal jurus-jurus ilmu pedang Pek Lian Pai Buktinya, gadis itu dapat menghindarkan diri dengan mudah dan tepat sekali Bahkan serangan balasan dengan kebutannya, setelah lewat 20 jurus, membuat tokoh Pek Lian Kau itu mulai terdesak dan sibuk menghindarkan diri Diam-diam kakek ini terkejut dan khawatir Sungguh di luar dugaannya bahwa gadis ini benar-benar amat lihai Dia semakin memperhebat serangannya, bahkan mengeluarkan seluruh ilmu pedangnya Namun tetap saja dia menghadapi benteng pertahanan yang tidak mampu ditembus oleh gulungan sinar pedangnya Sebaliknya, sambaran bulu-bulu kebutan itu membuat dia semakin repot dengan loncatan ke kanan-kiri dan memutar pedang untuk melindungi tubuhnya Ketika kembali dia membacokan pedangnya dengan pengerahan tenaga, bulu kebutan itu menyambut dan melibat pedangnya dengan lilit tanbagaikan ular Dan pada saat yang sama pula, pedang di tangan gadis itu menyambar, membacok ke arah pergelangan tangannya yang memegang pedang Serangan ini hebat sekali dan tidak ada lain jalan bagi Kui Tiancu kecuali melepaskan pedangnya dan meloncat ke belakang Kalau dia tidak ingin tangannya terbabat buntung di pergelangannya Dengan muka berubah kemerahan dia meloncat ke belakang dan melepaskan pedangnya yang kini masih terbelit hupim Siang Kuan Eng juga tidak mengejar Sambil tersenyum dingin gadis ini memandang kepada lawannya, lalu berkata, Totiang, terimalah kembali pedangmu Dia menggerakkan hupim di tangan kiri, dan pedang rampasan itu meluncur ke arah pemiliknya Wajah tokoh Pek Lian Pai itu berubah pucat, akan tetapi dia menyambut pedangnya dan dia pun maklum bahwa dia tidak akan menang melawan gadis itu Kalau tadi dia merasa penasaran, kini dia akan gumbukan main Kalau puterinya saja sehebat itu, apalagi ayahnya Dan dia pun mendengar bahwa ibu gadis ini, Lau Cusi, ialah seorang keturunan para pimpinan Bengkau Perkumpulan yang dahulu amat terkenal sebagai perkumpulan besar kaum sesat yang telah wancur Dan kabarnya, istris yang keanko itu pun memiliki ilmu yang liai, di samping ilmu sihir Nona memang hebat, Pinto mengaku kalah, lalu dia menghadap ke arah tuan rumah dan memberi hormat Pangcu, sekarang Pinto yakin bahwa Pao Bengkai merupakan kawan seperjuangan yang layak diharga Dan Pinto dapat memberi kabar kepada para pimpinan Pek Lian Kau Tentu saja siang keankuk merasa girang Terima kasih, Totiang dan silakan duduk Setelah tokoh Pek Lian Kau itu duduk kembali, bangkitlah seorang di antara tiga orang pemuda yang belum mau memperkenalkan diri Dia seorang pemuda berusia 30 tahun yang bertubuh tinggi besar, kepalanya botak dan kulitnya kuning dengan mata yang sipit Gerakannya tangkas ketika dia melompat ke atas ruangan tempat mengadu ilmu itu dan dia pun menjura kepada pihak tuan rumah Melihat kepandaian nona siang kean, hati saya penuh rasa kagum dan sebelum saya memperkenalkan diri sebagai murid Kong Tong Pai Saya ingin berkenalan lebih dahulu dengan ilmu silat puteri tuan rumah Nona, silakan maju dan melayaniku beberapa belas jurus sikapnya kaku dan agak tak kabur Seperti bukan sikap seorang ahli silat di dunia kengow yang berpengalaman Siang keaneng tentu saja tidak mau melayani seorang tamu seperti itu Kalau tadi dia mewakil layahnya menandingi kuit yang cu adalah karena mengingat bahwa Pek Lian Pai sebuah perkumpulan pejuang yang besar Dan dia tahu bahwa para tosup Pek Lian Kau amat lihai Akan tetapi, biar laki-laki muda itu murid perkumpulan silat Kong Tong Pai, sikapnya demikian hijau dan dumu Dia memberi isyarat kepada seorang di antara pelayannya, yaitu yang berpakaian serba kuning, pelayannya yang paling lihai, lalu berkata lantang Sahabat dari Kong Tong Pai, untuk menyambut tantanganmu, aku mewakilkan kepada salah seorang pelayanku Kalau engkau dapat mengalahkannya, barulah engkau pantas menantangku Sesosok bayangan kuning berkelebat dan wanita muda berpakaian serba kuning yang juga cantik itu tahu-tahu telah berdiri di depan pemuda Kong Tong Pai yang tidak mau mengenalkan diri sebelum menguji kepandayan Kong Cu, cuan muda, saya mewakili siol cia untuk menandingi Kong Cu Silakan, diam-diam murid Kong Tong Pai ini mendongkol bukan main Dia adalah seorang murid tunggulan dari Kong Tong Pai, dan dia dipercaya para pimpinan perkumpulannya untuk mewakili Kong Tong Pai Namun di sini dia dipandang rendah sekali, tingkatnya hanya disejajarnya dengan seorang pelayan dari putri cuan rumah Keterlaluan sekali Maka, dia pun melawan aksi meremehkan dari pihak cuan rumah itu dengan sikap yang angkuh Baik, sebagai tamu saya tentu saja menerima semua peraturan cuan rumah Akan tetapi, saya tidak mau mencari kemenangan dari seorang pelayan Kalau wakil nona siang koan ini mampu bertahan melawanku selama 20 jurus maka aku mengaku kalah Melihat lagak orang yang meremehkan dirinya itu, si baju kuning hanya tersenyum saja Dengan sikap tetap menghormat sebagai seorang pelayan terhadap tamu majikannya, dia tersenyum dan memberi hormat Kong cu, saya sudah siap Silakan Kong cu mengalahkan saya sebelum 20 jurus itu Melihat sikap si pelayan yang menantang, pemuda Kong Tong Pai itu menjadi semakin penasaran Mukanya yang kuning kini berubah merah dan dia pun membentak Lihat seranganku Dan dia pun sudah menerjang dengan ganas Ilmu silat yang dia mainkan adalah ilmu silat Kong Tong Pai yang banyak menggunakan gerakan kedua lengan dikembangkan seperti sepasang sayap burung Raja Wali dan kedua tangan dapat menyambar dari kanan kiri secara cepat sekali Serangan pertama itu dilakukan dengan gerakan seperti seekor harimau menerkam kambing Kedua lengan yang dikembangkan itu membuat gerakan ke depan Dan kedua tangannya menerkam dari kanan kiri dengan tubuh melompat Akan tetapi, nona baju kuning itu adalah pelayan siangko aneng yang nomor satu Serta merupakan pelayan kepercayaan yang telah menguasai ilmu silat paling tinggi di antara rekan-rekannya Menghadapi terkaman yang dasyat itu, dia pun bersikap lincah dan meloncat ke belakang Lalu memutar tubuh sehingga serangan lawan luput dan dia pun telah menggerakkan kaki ketika memutar tubuh tadi Membalas serangan lawan dengan sebuah tendangan kaki yang mencuat ke arah dada lawan Melihat kelincahan lawan, pemuda Kong Tong Pai itu menjadi semakin penasaran Dia memutar lengannya dan berusaha menangkap kaki yang menendangnya Akan tetapi gadis pelayan itu sudah maklum akan niat lawan Maka ia pun menarik kembali kakinya, meloncat dengan gerakan cepat sekali ke kiri Kemudian dari kiri ia mengirim tamparan ke arah kepala lawan Sekali ini, pemuda itu tidak berani bersikap lengah Untuk menangkis tidak ada waktu lagi, maka terpaksa dia melempar tubuh ke belakang agar terhindar dari tamparan yang cukup berbahaya itu karena dia dapat merasakan sambaran angin pukulan yang cukup kuat Tahulah dia bahwa gadis berpakaian kuning itu, biarpun hanya seorang pelayan, ternyata memiliki ilmu kepandayan tinggi dan merupakan lawan berat Maka ia pun tidak berani lagi memandang rendah Dia mulai menyerang dengan gencar dan tanpa sungkan lagi Setelah lewat sepuluh jurus dan dia sama sekali belum mampu mengalahkan lawan Bahkan mendesak pun tak mampu, pemuda murid Kong Tong Pai itu menjadi semakin penasaran Ia segera mengeluarkan semua jurus pilihan yang paling dia andalkan, namun gadis itu mampu menandinginya, bahkan mampu pula membalas dengan tak kalah kuatnya Dua puluh jurus lewat dan pemuda Kong Tong Pai itu melompat mundur Mukanya berubah merah sekali Dua puluh jurus telah lewat, aku mengaku kalah Siang keaneng tersenyum, kini senyumnya tidak mengejek lagi karena bagaimanapun juga Dia senang dengan sikap jantan pemuda itu yang tidak malu-malu untuk mengakui kekalahannya sesuai dengan janjinya Walaupun sebenarnya dia belum kalah Lanjutkanlah sampai ada yang kalah karena sesungguhnya engkau belum kalah Sobat dari Kong Tong Pai katanya lembut Hem, aku keantek adalah seorang lelaki sejati yang menjunjung tinggi nama dan kebesaran nama Kong Tong Pai Tadi aku sudah berjanji, dan ternyata setelah lewat dua puluh jurus aku masih belum mampu mengalahkannya, berarti aku kalah Pang cu, terimalah hormatku katanya sambil memberi hormat kepada Siang keanko Ketua Pao Beng Pai yang tinggi besar ini mengangguk dan membalas penghormatan pemuda wakil Kong Tong Pai itu Silakan duduk, saudara keantek Kini tinggal dua orang tamu yang masih belum mau memperkenalkan diri dan mereka adalah dua orang pemuda yang kebetulan tidak saling berjauhan duduknya Sekarang perhatian semua tamu ditujukan kepada kedua orang pemuda itu, bertanya-tanya siapa kiranya mereka berdua Di antara mereka yang hadir, tidak ada yang mengenal mereka, maka tentu saja semua orang merasa heran bagaimana ada dua orang pemuda yang tidak terkenal berani bersikap begitu angkuh Tidak mau memperkenalkan diri lebih dulu kepada pihak cuan rumah Dua orang pemuda yang merasa menjadi pusat perhatian itu, kini juga saling pandang Mereka belum saling mengenal, namun mereka berdua seperti merasakan suatu ikatan dan sepenanggungan Keduanya merasa menjadi pusat perhatian sebab hanya mereka berdua saja yang kini belum lagi memperkenalkan diri Dan diharapkan mereka berdua akan menguji pihak cuan rumah seperti tadi dilakukan oleh wakil-wakil Teg Mbu Kuan, Pat Kua Pai, Teg Lian Pai dan Kong Tong Pai Pemuda pertama berusia kurang lebih 22 tahun, berperawakan sedang dan tegap Wajahnya bulat, berkulit putih bersih Sepasang matanya tajam, hidungnya agak besar dan mancung, mulutnya selalu terhias senyum manis dan alisnya tebal Dia seorang pemuda yang tampan Sikapnya juga sangat anggun, tidak malu-malu dan berwibawa Pemuda ini bukan lain adalah pangeran ciasan yang sedang melakukan penyamaran Dia meninggalkan istana untuk mencari pengalaman, menyamar sebagai pemuda biasa Karena dia seorang yang semenjak kecil suka mempelajari silat Kini ia ingin meluaskan pengetahuan dan menjelajahi dunia Kang O Maka, mendengar akan pertemuan yang diadakan oleh Pao Beng Pai Apalagi sesudah mendengar bahwa Pao Beng Pai adalah perkumpulan yang anti terhadap pemerintahan kakeknya Yaitu Kaisar Tian Leong Dia tertarik dan sengaja datang berkunjung Tentu saja dia tidak akan mengaku bahwa dia adalah seorang pangeran Karena hal itu sama saja dengan mencari kematian Kalau perkumpulan Pao Beng Pai itu anti pemerintah kerajaan Cheng Tentu mereka akan membunuhnya ketika mengetahui bahwa dia seorang pangeran mancu Di sepanjang perjalanannya pun ia mengaku bernama Chia Cheng San Dia memakai namanya sendiri, hanya menambahkan huruf Cheng di tengah Yaitu yang berarti kerajaan atau dinasti kerajaan mancu Dan karena sejak kecil dia hidup dalam pendidikan seperti orang Han Maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ia seorang pangeran mancu Dalam segala hal ia adalah seorang pemuda Han biasa Dia pandai silat dan pandai pula dalam hal kesusastraan bangsa Han Pemuda yang kedua juga tampan, berusia lebih tua, kurang lebih 26 tahun dan sikapnya lebih matang dan pendiam Dia pun tampan, walaupun ketampanannya berbeda dengan ketampanan pangeran Chia San yang kini kita kenal sebagai pemuda Chia Cheng San Pemuda kedua ini bermuka lonjong dengan dua matu yang tajam, hidung mancung dan mulutnya ramah tersenyum Dagunya runcing berlekuk, rambutnya panjang dan hitam, alisnya tebal dengan dahi lebar Perayawakannya juga hampir sama dengan perawakan Chia Cheng San, sedang dan tegap Gerak-geriknya amat tenang, sikapnya seperti acuh tak acuh walaupun wajahnya ramah Pemuda ini bukan lain adalah Hyo Hon, pemuda perkasa yang dijuluki Shin Chiang Tai Hiap, pendekar besar tangan sakti Namun, karena ketika dia dijuluki tangan sakti itu tidak pernah ada orang yang melihat wajahnya Maka sekarang tidak ada seorang pun yang mengenalnya sebagai pendekar itu di dalam pertemuan orang-orang dunia perselatan di situ Berbeda dengan Chia Cheng San yang pergi meninggalkan istana dengan tujuan hendak memperdalam pengetahuan dan meluaskan pengalaman Hyo Hon datang ke tempat itu dalam rangka menunaikan tugasnya yang teramat sulit Yaitu mencari putri bibinya Ken Bilan dan suami bibinya si pendekar suling naga Sim Ho Para pembaca kisah si Bangau Merah tentu mengenal baik siapa Hyo Hon Dia seorang yatim piatu Mendiang ayahnya adalah Hyo Jin, seorang petani biasa yang jujur namun berjiwa gagah Sedangkan mendiang ibunya adalah seorang tokoh sesat yang sudah bertobat, berjuluk BKWI, setan cantik, suci dari Ken Bilan atau Nyonya Sim Ho Semenjak kecil, Yohon dididik oleh Tan Sin Hang dan istrinya, Kau Hang Li Sehingga sejak kecil Yohon sudah akrab dengan Tan Sian Li si Bangau Merah sebagai kakak seperguruan Akan tetapi, ketika kecilnya, Yohon sama sekali tidak suka belajar atau berlatih ilmu silat Biarpun suami istri Tan Sin Hang si Bangau Putih dan Kau Hang Li merupakan suami istri yang Sakti dan mengajarkan silat kepadanya, Yohon hanya mempelajari teorinya saja dan tidak pernah mau berlatih Dia selalu menganggap bahwa ilmu silat adalah ilmu kekerasan yang hanya dipelajari orang-orang yang suka berkelahi untuk saling bunuh dengan orang lain Karena ulahnya ini, maka suami istri pendekar itu merasa khawatir kalau-kalau putri mereka yang amat akrab dengan Yohon kelakakan ketularan sikap itu Oleh karena itu mereka ingin memisahkan dua orang anak itu dengan menitipkan Yohon pada sebuah perguruan silat yang baik Yohon mendengar hal ini dan dia pun lebih dahulu meninggalkan keluarga itu Dengan nekat dia mengikuti seorang iblis betina setelah berhasil membujuk iblis betina itu untuk melepaskan Sian Li kecil yang diculitnya dan dia menyerahkan diri sebagai penukarnya Demikianlah, setelah ikut dengan iblis betina itu ia mengalami banyak penderitaan yang aneh-aneh sampai akhirnya dia bertemu dengan mendiang kakek Chul M. Ho yang buntung kaki tangannya Namun yang memiliki ilmu luar biasa Akhirnya Yohon menjadi pewaris tunggal ilmu bukek hoat keng dari kakek itu yang lalu membuat dia menjadi seorang pendekar sakti Ketika Yohon merantau ke barat dan terkenal dengan julukan Shin Chiang Tai Hiap yang mukanya tidak pernah dikenal oleh orang lain Secara kebetulan dia bertemu kembali dengan Sian Li yang telah menjadi seorang gadis cantik Mereka saling mengenal dan kasih sayang yang sejak kecil sudah tumbuh dalam hati mereka Kini berubah menjadi cinta kasih dewasa antara pria dan wanita Namun, kembali ayah dan ibu Sian Li tidak menyetujui hubungan mereka karena suami istri pendekar itu khawatir Sekalau-kalau Yohon mewarisi watak mendiang ibunya yang dulu pernah menjadi seorang wanita golongan sesat yang jahat Maka, terang-terangan mereka memberitahu kepada Yohon bahwa Sian Li telah dijodohkan dengan seorang pangeran di kota raja Yohon menjadi sangat terpukul Pada saat diingatkan akan lenyapnya putri bibinya, dia pun bertekad untuk mencari putri bibinya itu sampai dapat dia temukan dan dia kembalikan kepada bibinya Demikianlah tentang riwayat singkat Yohon si pendekar tangan sakti Dan pada hari itu, sebetulnya dia mendengar tentang pertemuan para orang gagah yang diadakan oleh Pao Beng Pai Maka dia pun sengaja berkunjung dengan maksud untuk mencari jejak adik misalnya yang dicuri penjahat pada waktu masih kecil Yohon maklum sepenuhnya alangkah sulitnya tugas yang dipikulnya Mencari seorang anak perempuan yang hilang 20 tahun yang lalu Dan ketika hilang diculik orang masih berusia 3 tahun Dia tidak tahu siapa penculiknya, juga tidak pernah melihat anak perempuan itu Yang dia ketahui hanya bahwa anak perempuan itu adalah putri Sim Ho dan Kan Bilan Nama anak itu Sim Hui Eng dan mempunyai tanda pengenal yang mustahil untuk dapat dilihat orang Yaitu noda merah di tapa kaki kanan dan tahil alat hitam di pundak kiri Bagaimana mungkin melihat kedua tanda itu di tubuh seorang gadis tanpa membuka sepatu dan bajunya? Dan sudah pasti pula anak berusia 3 tahun itu sudah lupa sama sekali akan ayah dan ibu kandungnya Tak tahu lagi bahwa ia adalah anak yang diculik Itu pun kalau anak itu masih hidup Sungguh merupakan suatu usaha yang teramat sulit Bahkan agaknya mustahil untuk bisa menemukan anak yang hilang pada 20 tahun yang lalu itu Akan tetapi, Johan mempunyai akal Bila dia tidak dapat menemukan kembali anak itu Setidaknya dia berusaha menyelidiki siapa pelaku penculikan itu Hal ini tentu hanya dapat dialakukan dengan menyelidiki dunia Kang Ou Bahkan di antara golongan sesat Maka, untuk tugas itulah sekarang ia sengaja datang menghadiri pertemuan itu Dan sengaja dia tidak mau memperkenalkan diri sesuai dengan rencana siasatnya Ketika dua orang pemuda itu saling pandang Johan tersenyum dan dengan tangannya dia memberi isyarat Mempersilahkan pemuda tampan murah senyum itu untuk bertindak lebih dahulu Dia hadir di sana karena ingin menyelidiki keberadaan adik misalnya yang belum tentu terdapat di tempat itu Tidak memiliki tujuan lain Melihat isyarat gerakan tangan itu Cia Cheng San tersenyum lebar dan mengangguk Pemuda ini pun kemudian mulai melangkah dengan ringan dan santai menuju ke ruang tempat bertanding silat Dia berdiri di tengah ruangan dan menjurah kepada pihak tujuan rumah Terdengarlah suaranya yang halus dan sopan Juga dengan gaya bahasa yang menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang Kang Ou kasar biasa Melainkan seorang yang terpelajar Harap Pangcu dari Pao Beng Pai sekeluarga suka memaafkan saya Bukan karena ketinggian hati maka saya belum memperkenalkan nama Namun karena tertarik akan kehebatan ilmu silat kekeluarga siang kean yang tadi telah diperlihatkan Oleh karena saya memang bermaksud meluaskan pengalaman dan menambah pengetahuan Maka saya ingin mempergunakan kesempatan ini untuk sekedar menambah pengetahuan dengan jalan bertanding silat secara persahabatan Sebelum saya memperkenalkan nama saya yang tidak berarti Sikap yang lembut dan kata-kata yang amat sopan seperti biasa dilakukan orang-orang terpelajar dan kaum bangsawan Tidak disuka oleh kebanyakan orang dunia Kang Ou Maka di sana sini terdengar ejekan terhadap pemuda tampan itu Bahkan ada pula yang menganggap bahwa pemuda ini tentu tak memiliki kemampuan yang berarti dalam ilmu silat Hanya pandai berlagak saja Akan tetapi tidak demikianlah kesan yang didatangkan Chia Cheng San kepada keluarga Chuan Rumah Siang Kean Kok adalah seorang bangsawan pula Bahkan masih keturunan keluarga Kaisar Beng Sejak kecil dia terbiasa dengan tata keu dan sopan santun yang berlaku di antara para bangsawan Di antaranya sikap yang halus dan kata-kata yang indah Oleh karena itu, sikap pemuda tampan itu sungguh menarik perhatiannya dan dia merasa senang Demikian pula dengan Siang Koan Eng Biarpun tidak mengalami kehidupan bangsawan istana Namun karena di dalam keluarganya, ayahnya masih memakai peraturan seperti keluarga bangsawan Ia pun tertarik melihat pemuda yang berbeda dari pemuda biasa itu Pemuda itu berwajah tampan, anggun dan berwibawa Sikapnya begitu lemah lembut, akan tetapi telah berani maju untuk menguji ilmu silat Seketika hatinya tertarik kepada pemuda itu, maka ia berbisik-bisik kepada pelayannya Si baju kuning yang liai, dengan pesan agar pelayannya itu kembali mewakilinya menguji si pemuda Akan tetapi jangan sekali-kali dilukai atau dibikin malu Si baju kuning mengerti dan mengangguk, kemudian ia maju menghadapi Chia Cheng San sambil memberi hormat Kongcu, saya bertugas melaksanakan perintah Chia, Nona, untuk mewakili keluarga siang keandan melayanimu beberapa jurus Chia Cheng San tersenyum, ia tidak merasa dipandang rendah Maka dia pun cepat-cepat membalas penghormatan pelayan yang lihai itu Aku tadi sudah melihat kelihayanmu, Nona pelayan Tentu Nona majikanmu jauh lebih liai, maka untunglah engkau yang maju sehingga bagaimanapun juga, lawanku lebih ringan Mudah-mudahan aku dapat mengimbangi kelihayanmu Si Nona baju kuning juga amat senang melihat sikap pemuda tampan ini yang demikian rendah hati Bahkan sikapnya menghormat terhadap dirinya, padahal ia hanya seorang pelayan Kongcu, silakan mulai, saya sudah siap katanya lembut dan memperlihatkan senyum ramah Baik, lihat seranganku dan Chia Cheng San sudah menggerakkan tangan melakukan serangan Karena ia maklum bahwa pelayan baju kuning ini cukup liai, tentu saja ia tidak berani memandang rendah Begitu bergerak, dia sudah menyerang dengan sungguh-sungguh, memainkan jurus yang ampuh dari ilmu silat aliran siau limpai Kepalan tangan kiri yang memukul lurus ke depan itu mendatangkan angin pukulan yang kuat Nona baju kuning itu mengeluarkan seruan kagum dan cepat ia mengelak dengan lincah ke kiri sambil membalas dengan sebuah tendangan Namun, Chia Cheng San yang sudah menguasai banyak macam ilmu silat itu dapat menghindar dengan baik Bahkan lantas mengirim serangan balasan dengan cepat sekali, mencengkeram pundak gadis pelayan itu dari samping Gerakan ini mengejutkan lawan yang kembali terpaksa harus meloncat ke belakang karena serangan pemuda itu sungguh tidak boleh dipandang ringan dan sama sekali tidak boleh disamakan dengan murid Kong Tong Pai tadi Maka, si Nona baju kuning kini mengeluarkan seluruh kepandainya untuk mengimbangi Walaupun ia tetap ingat akan pesan nonanya agar tidak melukai atau memikin malu pemuda itu Diam-diam dia mengeluh Bagaimana mungkin? Untuk menang pun tidak akan mudah, pikirnya Tak disangkanya bahwa pemuda yang tampan dan sopan ini demikian lihainya dan ia pun merasa sangat heran Selama ini Pao Beng Pai sudah menyebarkan banyak metu-metu untuk menyelidiki para tokoh dunia persilatan Bahkan mencatat dan mempelajari ilmu-ilmu silat mereka Akan tetapi, pemuda ini agaknya luput dari pengawasan sehingga tidak dikenal oleh keluarga majikannya Padahal, kepandaian pemuda ini cukup hebat Ia sendiri sampai kewalahan setelah mereka bertanding selama 30 jurus Mulailah ia terdesak hebat Para tamu yang menonton pertandingan itu pun menjadi kagum Apalagi para tokoh dari aliran persilatan besar seperti wakil Siaw Lim Pai Mereka tertegun melihat betapa pemuda tampan itu memainkan beberapa jurus dari ilmu silat aliran mereka Ilmu silat pemuda itu campur aduk Akan tetapi setiap jurus yang dimainkannya sudah mendekati kesempurnaan Dan mereka semua tidak pernah mengenal pemuda tampan itu Hal ini memang tidak aneh Sebagai seorang pangeran, Tia Cheng San atau Tia San tentu saja tidak menjadi murid biasa dalam sebuah perguruan Dengan kekuasaannya dan kedudukan ayahnya, mudah saja dia mendatangkan guru-guru silat dari berbagai aliran yang melatihnya secara rahasia Apalagi, di antara para jagoan istana bangsa mancu terdapat banyak tokoh persilatan pandai Mereka ini sudah berhasil mencari dan menguasai ilmu-ilmu silat dari berbagai aliran itu Sehingga mereka dapat mengajarkannya kepada pangeran Tia San tanpa ada orang lain yang mengetahuinya Keadaan pangeran ini tentu saja berbeda dengan kakeknya Yaitu yang kini menjadi kaisar ketika masih muda Kaisar Tian Leong pun ketika masih muda juga bertualang dan mempelajari ilmu silat Akan tetapi dia mempelajarinya dari para tokoh persilatan secara berterang sehingga namanya dikenal oleh semua tokoh Kang O Siang Kuan Eng memandang kagum dan hatinya semakin tertarik Bukan main pemuda itu, pikirnya sambil termenung Ilmu silatnya tinggi, bahkan pandai memainkan jurus dari berbagai aliran persilatan Wajahnya tampan, sikapnya agung seperti bangsawan, serta gerak Geriknya lembut dan carebicaranya menunjukkan bahwa dia seorang terpelajar Belum pernah dia bertemu dengan seorang pemuda seperti ini Dan pemuda itu mampu mengimbangi pelayannya yang utama sampai lebih dari 40 jurus Bahkan kini pelayannya sudah terdesak hebat Tiba-tiba Chia Cheng San berseru nyaring dan serangannya mendatangkan angin pukulan yang amat kuat Membuat Nona Baju Kuning itu terpaksa menggunakan kedua tangan menangkis Duk! Dua pasang lengan bertemu dan akibatnya, Nona Baju Kuning itu terdorong ke belakang Terhuyung-huyung dan hampir saja roboh kalau Siang Kuan Eng tidak cepat melompat ke depan dan menyambar lengannya Kau mundurlah kata Siang Kuan Eng Pelayan itu pun mundur dan kini Nona cantik jelita itu berhadapan dengan Chia Cheng San yang cepat memberi hormat Maaf kalau aku kesalahan tangan Aku sudah puas dapat menguji ilmu silat dan biarlah kini aku mengaku dan memperkenalkan namaku Aku bernama Chia Cheng San, seorang pemuda perantau yang hidup di antara langit dan bumi tanpa tempat tinggal tertentu Aku pun tidak mewakili golongan manapun, hanya ingin meluaskan pengalaman Dia memberi hormat ke arah ketua Pao Beng Pai dan hendak kembali ke tempat duduknya Chia Kong Chu, Chuan Muda Chia, nanti dulu terdengar seruan halus dan Chia Cheng San menghentikan langkahnya Lalu memutar tubuhnya dan memandang kepada gadis jelita yang berhadapan dengannya Nona, aku sudah memperkenalkan diri sebagai tamu, ada urusan apalagi kah yang dapat ku lakukan untuk keluarga Chuan rumah? Siang Koan Eng tersenyum Nampak giginya yang rata dan putih itu berkilauan sejenak Harap jangan salah mengerti, Kong Chu Tadi engkau sudah memperkenalkan diri, tidak sepatutnya jika aku sebagai Nona rumah juga tidak memperkenalkan diri Aku bernama Siang Koan Eng dan aku hendak mewakili orangtuaku dan mewakili Pao Beng Pai untuk berkenalan dengan ilmu silatmu yang tinggi Ingin sekali aku mengajak engkau berlatih sejenak untuk mengenal ilmu masing-masing Sudakah engkau memenuhi keinginanku ini, Kong Chu? Chia Cheng San terbelalak Bukan main gadis ini Begitu pandai membawa diri dan kalau tadi nampak begitu dingin, kini begitu ramah dan wajahnya cerah seperti matahari baru terbit dari balik gunung Dan manisnya bukan main, cantik jelita seperti seorang putri istana Lebih lagi karena jika putri istana dikekang oleh adat istiadat yang kaku, gadis ini demikian bebas seperti bunga mawar hutan yang semerbaa harum dan indah Nona, nah, aku sudah siap, silakan Nona mulai Pemuda itu maklum bahwa dia menghadapi lawan yang sangat tangguh Maka kini dia telah memasang kuda-kuda lohon-hun dari aliran Siaulimpai, kuda-kuda yang amat kokoh, kuat dan tangguh seperti benteng baja Ketika melihat kuda-kuda ini, siang koaneng tersenyum Cia Kongcu, awas terhadap seranganku Hiaaaat Dan ia pun menyerang dengan jurus ilmu silat Siaulimpai pula Tentu saja Cia Cheng San terkejut dan kagum, maka dia pun menyambut serangan itu dengan tangkisan dan membalas serangan lawan dengan jurus ilmu silat Siaulimpai Belasan jurus mereka saling serang dengan ilmu silat Siaulimpai, kemudian tiba-tiba gadis itu mengubah ilmu silatnya Kini ia menyerang dengan ilmu silat dari Butong Pai Dan Cia Cheng San juga mengimbangi dengan ilmu silat yang sama Demikianlah, pertandingan itu berlangsung serubukan main Keduanya menukar-nukar ilmu silat dan selalu diimbangi lawan dengan ilmu yang sama Gerakan mereka tangkas dan gesit, juga dalam hal tenaga sinkang, mereka seimbang Sesungguhnya, kalau siang koaneng menghendaki, tingkatnya masih lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Cia Cheng San dan Yarpun Pemuda itu merupakan lawan yang tangguh baginya, namun kalau ia bersungguh-sungguh akhirnya pemuda itu akan kalah Apalagi kalau gadis itu mau mempergunakan kekuatan sihir atau ilmu pukulan sesat beracun yang amat berbahaya dari didikan ibunya, tentu pemuda itu akan celaka Hanya saja, gadis itu memang tidak ingin mencelaka Cia Cheng San Untuk pertama kali dalam hidupnya, siang koaneng merasa tertarik dan sayang kepada seorang pemuda dan ia sengaja mengalah 60 juru sudah lewat dan pertandingan itu masih ramai dan seru, seolah tidak ada yang menang ataupun kalah, dan nampaknya seimbang dan setingkat Kecepatan gerakan mereka, keindahan gerakan mereka, membuat semua orang merasa kagum Lau Cusi, ibu dari siang koaneng, berbisik kepada suaminya, anakmu agaknya telah menjatuhkan pilihan hatinya Siang koan kok mengelus jenggotnya yang panjang dan rapi Jika memang benar, apa salahnya? Pemuda itu cukup tampan dan gagah, dan pembawaannya seperti seorang bangsawan Kita hanya perlu mengetahui siapa orang tuanya, suaminya berbisik pula Pada saat itu, Chia Cheng San merasa penasaran juga Belum pernah dia dikalahkan oleh seorang wanita dalam pertandingan silat, dan sekarang dia sama sekali tidak mampu mengalahkan gadis ini, bahkan mendesak pun dia tidak mampu Dia merasa penasaran sekali Tiba-tiba dia melompat ke depan, lalu menyerang dengan kedua lengan diluruskan dan kedua tangan terbuka mendorong ke depan dengan jurus Pet Gun T.W.I. San, atur pintu tolak gunung Kedua kakinya terpentang sedangkan lutut ditekuk, kedua tangan lurus mendorong ke arah lawan sambil mengerahkan tenaga Sinkang Jurus ini merupakan serangan yang mengandalkan tenaga sakti Hawa dorongannya saja mampu membuat lawan terlempar Tetapi melihat serangan ini, siang koaneng tidak mengelak atau menangkis, melainkan meloncat pula ke depan, membuat gerakan yang sama dan menyambut serangan itu dengan dorongan kedua tangan pula, juga dengan kedua kaki terpentang dan ditekuk lututnya Kedudukan mereka persis sama, dan kini dua pasang tangan yang terbuka itu saling bertemu Plak! Dua pasang telapak tangan itu bertemu dan melekat Keduanya seperti tergetar dan terguncang karena pertemuan tenaga Sinkang itu, akan tetapi keduanya dapat bertahan Mereka saling pandang dalam jarak dekat, hanya terpisah juluran lengan Mereka dapat saling merasakan hawa panas yang keluar dari tubuh masing-masing, dan keduanya tersenyum Mereka seperti sedang bercanda atau bercumbu dengan care yang aneh Keduanya saling dorong, akan tetapi siang koaneng sengaja membatasi tenaganya sehingga kedudukan mereka seimbang dan dua pasang telapak tangan itu seperti melekat dan tidak dapat dipisahkan lagi Banyak di antara para tamu yang memandang dengan hati berdebar tegang Adu tenaga seperti itu amatlah berbahaya bagi yang kalah Salah-salah dapat merenggut nyawa salah seorang di antara mereka Tentu saja mereka tidak tahu bahwa hal ini tidak mungkin terjadi karena sebenarnya tenaga Sinkang siang koaneng masih lebih kuat sehingga gadis ini dapat mengatur dan mengendalikan adu tenaga itu Kalau tenaga mereka seimbang, memang berbahaya sekali Agaknya Chia Cheng San juga menyadari bahwa sebetulnya dia kalah kuat Buktinya, gadis itu nampak santai saja dan tidak nampak khawatir seperti dia Maka dia pun kini tersenyum dan maklum bahwa keadaan mereka sama sekali tidak berbahaya karena gadis itu menguasai tenaga mereka Jantung pangeran ini berdebar pada saat melalui telapak tangan itu ia bisa merasakan suatu kehangatan dan kelembutan yang membuat kedua pipinya menjadi kemerahan Pada saat itu nampak Yohan cepat naik ke tempat pertandingan itu Tanpa ragu-ragu lagi dia menengahi, menggunakan kedua tangannya mendorong di tengah-tengah, ke arah dua pasang tangan yang saling tempel Cukup, harap kalian mundur katanya Dari dorongannya muncul tenaga yang sangat dasyat, yang membuat siang koaneng dan Chia Cheng San terdorong mundur sampai tiga langkah Dengan sendirinya tempelan dua pasang tangan itu terlepas, namun tidak mendatangkan bahaya kepada keduanya Mereka hanya merasa kedua lengan mereka tergetar dan mereka terdorong hawa pukulan yang didasyat Diam-diam Chia Cheng San terkejut dan memandang kepada Yohan dengan sinar mata penuh tagum Siang koan Syo Chia, terima kasih atas pelajaran yang kau berikan kepadaku, katanya sambil memberi hormat kepada gadis itu Siang koaneng membalas dan tersenyum Chia Kong Chu, engkau lah yang telah memberi pelajaran kepadaku Terima kasih Sekarang Chia Cheng San menghadapi Yohan Sesudah mereka saling pandang penuh perhatian, pangeran itu berkata Sobat, engkau hebat Terima kasih Lalu dia kembali ke tempat duduknya, meninggalkan Yohan yang kini berdiri di situ, berhadapan dengan siang koaneng Gadis ini mengerutkan alisnya dan nampak marah, akan tetapi pada saat itu, ayahnya berkata dengan suara yang di alam Eng-eng, engkau mundurlah, biar aku sendiri menghadapi sobat muda itu Kiranya ketua Pao Beng Pai ini sudah waspada setelah melihat gerakan Yohan tadi Dia tahu bahwa puterinya mempunyai tenaga sinkang yang sudah kuat Dan tahu pula bahwa puterinya tadi mengalah terhadap pemuda si Chia itu sehingga biarpun mereka nampaknya mengadu tenaga sinkang Namun puterinya dapat mengendalikan tenaga mereka dan keadaan keduanya sama sekali tidak terbahaya Lalu muncul pemuda yang lain itu, yang dengan sekali dorong saja mampu membuat kedua orang itu terdorong mundur Ini berarti bahwa pemuda yang baru muncul ini memiliki kekuatan sinkang yang amat hebat Yang dapat sekaligus melawan kekuatan siang koan Eng dan chia cheng san yang bergabung menjadi satu Maklum akan hal ini, siang koan ko dapat menduga bahwa pemuda yang baru muncul ini lihai sekali Dan mungkin puterinya tak akan mampu menandinginya, maka dia sendiri yang maju Setelah puterinya mundur, ia pun bangkit dan melangkah maju menghadapi Yohan Dua orang laki-laki itu berdiri berhadapan dalam jarak 4 meter Yohan bersikap angkuh dan dingin karena sikap ini merupakan pelaksanaan dari siasat yang sudah diarencanakan Untuk dapat mencari jejak penculik putri bibinya, dia harus berkecimpung dalam dunia kangong Bergaul dengan golongan sesat dan bersikap seperti seorang pemuda sesat pula Atau setidaknya seorang pemuda yang memusuhi keluarga besar para pendekar Terutama sekali memusuhi ayah dan ibu anak yang diculik itu Itulah sebabnya dia lalu bersikap bagaikan seorang pemuda yang tinggi hati, dingin serta kejam Sikap seorang pemuda golongan sesat Setelah saling pandang beberapa lamanya, melihat pemuda itu sama sekali tidak mau menghormatinya Siang keangkok mengerutkan alisnya Dengan suara yang mengguntur dia berkata, sobat muda, engkau datang ke sini, berarti engkau adalah tamu kami Nah, perkenalkan namamu dan katakan mengapa engkau usil tangan mencampuri adu ilmu yang dilakukan putri kami tadi Yohon mengangguk dan dengan sikap congkak dia pun berkata Pangcu, aku sudah mendengar bahwa engkau adalah Pangcu dari Pao Beng Pai yang bernama Siang keangkok Pertemuan ini memang ku pergunakan sebagai kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang sehaluan dan juga segolongan Dan aku belum memperkenalkan nama, karena memang aku menunggu kesempatan terakhir ini untuk bicara kepada seluruh saudara segolongan yang kini berkumpul di sini Sikap yang congkak ini membuat Siang keangkok semakin senang, akan tetapi juga membuat dia ingin sekali tahu siapa pemuda ini dan apa maunya